Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda, padahal panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi panglima besar mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu, dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk Republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk Republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda. Dan selalu dikait-kaitkan, oh dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung, gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat. Kita bersyukur kepada orang tua kita. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu, saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Begimanapun, Solo ini pusat negara dari dulu. Pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Banyumas itu gudangnya tentara. Pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo. Tapi sekarang udah lumayan lah. Jadi udah tidak seperti dulu, tapi cita-citanya masih sama dengan yang dulu. Berbakti kepada negara dan bangsa.